sampai mereka 10% sekarang diungkit terus asal mereka itu PKI-PKI yang masuk Kristen antara tahun 70 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Abi, Bang Abi, terahkan Bang Abi Oke Halo, boleh masuk Ya, terahkan Bang Abi Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengarkan ini ya, dengarkan Ya, Waalaikumsalam Dengarkan ini Dengarkan Di mana ada kantong Kristen Di sana pun Kebejatan moral gila-gilaan Itu memang surveinya begitu Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia Banyak yang sudah beralih fungsi Beralih fungsi jadi di pasar, jadi mall Bahkan ada jadi masjid Saya bersyukur loh Indonesia Mayoritas Islam Saya tidak bisa bayangkan Kalau Indonesia juga mayoritas Kristen Menurut saya, kita harus belajar Dari saudara-saudara muslim Dalam hal memberi Orang-orang muslim itu berani luar biasa All out luar biasa Satu orang bisa membuka rumah makan gratis Mereka itu mengabdi kepada agamanya luar biasa Supaya mendapatkan keselamatan Mendapatkan pahala Orang Kristen yang katanya sudah diselamatkan Sudah diterima Sudah dicintai Tapi heran Pelitnya bukan main Sepuluh persen dibahas Nggak habis-habis Katanya kalau nyanyi seluruh hidupku milik Tuhan Kasih sepuluh persen aja Berbantah-bantah Kasian loh Satu lagi ya Kelebihan orang islam dari orang Kristen Ini jujur ya Fakta loh ya Bahwa orang islam itu sangat Dita yang cucur ya Makanya saya kadang-kadang melihat ya Banyak orang muslim itu yang hidupnya lebih baik Daripada orang Kristen Kenapa? Karena orang muslim itu percaya Bahwa mereka diselamatkan karena perbuatan baik Pendidikan Steve Bentong mengatakan Dimana ada kantong Kristen Disanapun Kebejatan moral gila-gilaan Itu memang survei juga Dengar ya Dengar Ya Ya itulah Itu pandai-tai itu Penting yang terkenal itu Yang bulan-tai itu Nah iya Ini benar Cuma kita itu saya menjaga Kita memang sudah toleran Sudah cukup toleran Tetapi jangan sampai kita dihujat Kita punya agama Dan kita pun sebenarnya Tidak boleh menghujat-hujat agama mereka itu Karena sudah ada alat pembatas Lakum dinukum wali adin Agama kamu bagi kamu Agama kami bagi kami Kan begitu Jadi Sudah cukup toleran kita itu Jangan sampai kita Menghujat-hujat agama orang Dan kita pun tidak boleh dihujat agama kita Tidak boleh Ya Jadi Sudah cukup toleran kita itu Berdiskusi itu Supaya mencari kebenaran Bukan mencari permusuhan Bukan mencari permusuhan Karena kita itu masih saudara Satana 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 air Memang kalau Pemilih secara Mohrim Atau Keagamaan Islam Ataupun apa Kita tidak saudara Sebenarnya Yang berdiskusi itu Islam Islam itu adalah saudaramu Bukan karistin itu Saudaramu Bukan Terutama cuma Sabangsa dan Satana air Itu saja Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan Tapi kalau Kalau saya pribadi ya Kalau saya pribadi Ini berdakwah ini Di komal-komal ini Kita ini sebagai orang Islam ini Membelajari Islam ini Kalau dibandingkan Perjuangan baginda kita Nabi Muhammad SAW Tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya Cuma berdakwah seperti ini Tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya Makanya Kalau orang itu Sampai tidak mempunyai data Dan melenceng Dari apa Dari apa yang tertulis Maka itu Damanya yang berkucap Itulah yang kita yang perjuangkan Kita ini disini Sebagai orang muslim Cuma meluruskan Cuma meluruskan Karena tidak ada larangan Diskusi Memeluruskan Agama orang Tidak ada larangan Jangankan kita ini Sebagai orang manusia biasa ini Umar saja pernah ditanyakan Tiga pendeta Sampai dia memanggil Sayyidina Adi Apa? Apa? Kalau Di dalam Islam itu Sudah dilarang Memenjelaskan Untuk agama orang Disitulah Umar itu berarti kan Melarang juga Menjawab Kepada Sayyidina Adi Yang saya jelaskan disini Makanya Untuk John itu Yang dibawah itu Kalau masuk ke komannya Orang beradab Pakai ajaran kasihmu Kalau memang Kristen itu Ajaran kasih Selamat siang Kenalkan Dirinya dari mana John itu dari Dari dulu saya ingat ya Dari dari dululah Saya ingat Itu John itu Tidak beradab Jangankan Beradab saja Tidak Tidak punya dia Bukan ajaran kasih Dia Ajaran iblis Ajaran iblis Seperti John Roto Seperti itu Aduh Bukan orang berilmu Dia Disini itu Bukan cari Pembenaran Cari kebenaran Benar itu Makanya Saya juga Begitu saya Akhir Ini saya Kenalkan si Amsa itu Si kucing Si kucing garong itu Sudah kena Benet itu Tinggal Kena 6 hari Begini saya Kalau lihat ya Di komal ini Sebagian dari orang Yang Kristen itu kan Dari Kristen itu Tidak mempunyai Ajaran kasih Tidak dipakai Ajaran kasih Kalau ditanya Nyerotos terus Kalau ditanya Bukan dibata dengan Dalil dan data Makanya Berpikirlah Waras Kamu itu Masa Tuhan itu Menanggung Dosa manusia Kan tidak Masuk akal Kalau secara Pikiran Waras Sepatutnya Tuhan itu Mengampuni Dosa manusia Waras Waras Dari mana Kamu bro Ayo Naikkan Kamu Waras Tunjukkan Dimana Kamu Tempatnya Berkenalkan Diri Gak ada Surah-surahmu Yang Apa Yang Suka Menghujar Tuk Kecut dia Gak berani Dia Menampilkan Wajahnya Gak Tenggak sama Dengan orang Muslim Kalau orang Muslim Berani bro Beranikan Tidak lari Dia Kalau Yang di Alkitab Kalau kamu Bilang Itu Menghujat Orang Islam Seru Angke Angke Bro Ya silahkan Franciscus Mau lanjutkan Apa Apa yang Mau D Bahas Apa Sudah Fix Itu Anak Orang Bukan Tuhan Ya saya Dari NTT Assalamualaikum Ini gambar Yang ditunjukkan Ini kami Kebetulan Saya ini Ketolik Ini Kami itu Bukan mau Menyembah Barang Seperti Itu Tuhan Tuhan itu Silahkan Silahkan Diserupakan Dengan Apapun Jadi Generasinya Maaf ya Saudaraku Karena Kata-kata John Tadi Dari Saudara Anda Sendiri Yang bilang Orang Islam Nyembah Batu Nyembah Batu Dari Tadi Makanya Saya Tunjukkan Ini Untuk John Bukan Untuk Anda Sendiri Bukan Untuk Anda Saya Minta Maaf Silahkan Bagaimana Ceritanya Ini Dia Itu Cuma Mau Typing Typing Di bawah Biarkan Mungkin Bang Franciscus Bisa Menjelaskan Silahkan Bang Bang Tidak Ada Orang Katolik Yang Menyembah Patung Kebuatan Manusia Tidak Menyembah Patung Orang Saja Yang Berlogika Seperti Itu Nyatanya Katolik Aman Aman Saja Di Dunia Ini Benar Benar Itu Yang Kebanyakan Yang Tidak Punya Ilmu Itu Proses Tan Bang Makanya Dia Suka Menghujat Tanpa Data Dan Dalin Coba Ini Cuma Mendengar Makanya Suka Protes Suka Protes Terus Saudara Saudara Kita Ini Bang Yang Dari Islam Itu Bang Cuma Apa Cuma Tukar Pendapat Bang Sama Sama Cari Ilmu Bang Cari Yang Benar Bukan Cari Pembenaran Bang Kalau Orang Sopan Saya pun Lebih Sopan Bang Gitu Bang Silahkan Bang Just Silahkan Kalau Orang Kristian Dia Tidak Pakai Patung Itu Kalau Tadi Keluarkan Patung Itu Sudah Menyinggung Katolik Sedangkan Katolik Tidak Menyembah Patung Itu Cuma Seperti Apa Pajangan Tidak Begitu Begitu Juga Kami Islam Ketika Dikatakan Bahwa Kami Menyembah Batu Itu Suatu Penghujatan Karena Sudah Jelaskan Bahwa Ka'bah Itu Menjadi Penjuru Untuk Kami Mengarahkan Menghadapkan Wajah Kami Jadi Mau Dimanapun Orang Tetap Satu Titik Itulah Kami Menghadap Bukan Kami Menyembah Batu Itulah Yang Sering Diangkat Orang Kristen Hanya Sebagai Untuk Hujatan Dikatolik Juga Banyak Patung Dikatolik Itu Tidak Ada Satupun Ayat Dalam Al-Quran Yang Mengatakan Kami Menyembah Batu Qiblat Itu Adalah Ka'bah Itu Sendiri Dan Kami Menghadapkan Wajah Kami Ke Sana Untuk Beribadah Karena Banyak Beredar Video Di Youtube Atau Apa Yang Sampai Mencium Kakinya Mencium Patung Menyembah Apa-apa Ya Terus Membuat Seperti Drama Apa Segala Macem Itu Hanya Ungkapan Iman Tetapi Bukan Menyembah Jadi Kalau Ada Yang Merusak Patung Juga Biasa Biasa Saja Tidak Memarahi Terlalu Mengebu Harus Menjilid Jilid Tuhan Kami Dianjur Kalau Dari Kristen Kalau Misal Patung Dirusak Kalian Tidak Marah Tapi Kalau Ka'bah Kami Dirusak Seluruh Dunia Ini Bergerak Umat Muslim Percayalah Itu Abangku Karena Tuhan Kami Bukan Patung Atau Gereja Nah Itu Gini Bang Siskus Kembali Ketema Ini Bang Gimana Kalau Menurut Tema Ini Jadi Saring Siring Ilmu Disini Bang Bukan Saring Menghujat Kalau Dari Saudara Kita Ini Ada Yang Salah Silahkan Abang Protes Gak Apa Gak Apa Memang Manusia Itu Tempatnya Salah Dan Hilah Silahkan Bagaimana Artinya Abang Ini Anak Anak Orang Bukan Tuhan Gimana Kalau Menurut Abang Kami Tidak Menuhankan Orang Tetapi Memang Allah Sendiri Firmannya Yang Menjadi Manusia Dan Firman Itu Pada Mulanya Bersama Sama Dengan Allah Satu Yohanes Bab Satu Nah Ya Itilah Agama Kami Gimana 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 Abang Bisa Lebih Diperjelas Lagi Biar Gimana Penjelasannya Ayatnya Dalilnya Bisa Dijelaskan Apa Pada Banyak Ayat Yang Menyatakan Yesus Itu Tuhan Saya Lupa Ayatnya Tetapi Banyak Ayat Yang Menyatakan Yesus Itu Tuhan Banyak Ayat Juga Menyatakan Yesus Itu Manusia Makanya Yesus Itu 100% Manusia 100% Allah Ketika Abang Berdiskusi Alangkabah Abang Menyiapkan Data Abang Supaya Ya Kita Bisa Berdiskusi Dengan Dengan Benar Kalau Abang Hanya Bernarasi Banyak Ayat Bibel Yang Mengatakan Yesus Tuhan Ketika Kami Minta Mana Datang Boleh Dibacakan Minta Tolong Bacakan Yang Menyatakan Yesus Mengatakan Bahwa Ia Adalah Tuhan Dan Sembah Laku Yang Tidak Ambigu Jadi Tidak Kita Mereka Reka Yang Bukan Yang Ambigu Jadi Kita Mereka Reka Apa Maksudnya Yang Jelas Yang Lantang Dia Mengatakan Adakah Di Dalam Bibel Anda Menyatakan Seperti Silahkan Abang Ya Saya Tidak Pegang Bata Tetapi Kenyataan Seperti Itu Mungkin Kalau Abang Hapal Dimana Pasalnya Saya Bisa Bantu Kalau Abang Hapal Sebagai Kristen Yang Taat Mungkin Abang Tentu Mungkin Banyak Abang Hapal Karena Ini Pertanyaan Yang Sangat Umum Di Dalam Lintas Agama Ini Pertanyaan Sangat Umum Tentu Abang Sudah Hapal Jawabannya Betul Karena 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 Di Belabang Itu Pengakuan Yesus Sendiri Bukan Tuhan Bang Gini Bang Di Dukas 10 Ayat 16 Allah Yang Mengutus Aku Kata Yesus Rasul Dan Utusan Allah Yuhans 4 Ayat 3 4 Allah Yang Mengutus Aku Rasul Dan Utusan Allah Yuhans 4 Ayat 44 Yesus Ber Bersaksi Bahwa Dirinya Hanya Seorang Nabi Yuhans 4 19 Yesus Membenarkan Wanita Wanita Yang Yang disebut Dirinya Hanya Nabi Yuhans 6 38 Allah Yang Telah Mengutus Aku Rasul Allah Kata Yesus Yuhans 6 Ayat 3 9 Allah Yang Telah Mengutus Aku Rasul Allah Tata Yesus Gimana Kalau Menurut Abang Bantahan Ayat Ini Saya Banyak Referensinya Untuk Menyatakan Bahwa Yesus Itu Tuhan Sebanyak Mana Yang Bisa Abang Kumpulkan Untuk Mengatakan Bahwa Yesus Itu Tuhan Yang Bukan Ambigu Kalau Referensi Yang Saya Catat Ini Sudah Jelas Mengatakan Bahwa Yesus Itu Udalah Utusan Banyak Banyak Sekali Ini Baru Sebagian Aja Bang Itu Perkataan Yesus Waktu Dia Jadi Manusia Ayat Ayat Itu Perkataan Yesus Waktu Dia Jadi Manusia Banyak Ayat Yang Mengatakan Dia Tuhan Banyak Tapi Yang Biasa Disampilkan Oleh Seror Muslim Itu Ayat Ayat Yang Yesus Ketika Jadi Manusia Saya Minta Maaf Saya Potong Saya Mau Tahu Ayat Tuhan Di Masanya Yang Mana Terus Ayat Yang Mana Dalil Yang Mana Yesus Itu Ketika Menjadi Tuhan Mungkin Abang Bisa Tunjukkan Dia Terangkat Di Surga Karena Tuhan Tuhannya Yesus Yang Mengangkatnya Memberi Kuasa Kenapa Diangkat Kenapa Diangkat Karena Yesus Sendiri Akan Datang Kedua Kalinya Untuk Menghakimi Harus Bertanggung Jawab Intinya Bahasa Kita Harus Bertanggung Jawab Dengan Umat Umat Ya Harus Menghakimi Nanti Turun Yang Kedua Kalinya Untuk Menghakimi Jadi Ditangguhkan Umur Usia Apa Nyawa Ditangguhkan Oleh Masih Masih Itu Ala Gimana Abangku Gimana Abangku Kurang Jelas Suaranya Itu Sinyalnya Mungkin Dikatakan Hakim Adil Dan Bisa Mengadili Manusia Siapa Mengadili Mengadili Umatnya Mengadili Hanya Umatnya Saja Dikatakan Dalam Matius Tujuh Ya Ayat 21-23 Kalau Saya Tidak Salah Ya Mungkin Abang Hapal Juga Itu Bang Ya Ayat Itu Bang Ya Mungkin Saya Bisa Bacakan Bukan Setiap Orang Yang Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Melainkan Dia Yang Melakukan Kehendak Bapak Ku Yang Di Surga Pada Hari Terakhir Pada Hari Terakhir Bang Ya Banyak Yang Akan Berseru Kepadaku Tuhan Tuhan Apa Ini Bukankah Kami Bernubuat Demi Namamu Dan Mengusir Setan Demi Namamu Dan Mengadakan Banyak Demi Namamu Juga Pada Waktu Itulah Aku Akan Berterus Terang Kepada Mereka Dan Berkata Ini Perkataan Yesus Maksudnya Yang berkata Aku Tidak Pernah Mengenal Kamu Enyahlah Daripadaku Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Ya Itulah Yang Akan Disaksikan Oleh Yesus Nanti Kedatang Kedua Kalinya Dalam Matius 7 21 Sampai 23 Disini Bukan Kapasitas Dia Sebagai Tuhan Dia Harus Bertanggung Jawab Atas Umat Umat Yang Melenceng Yang Terpleset Yang Terperosok Dalam Kesesatan Yang Menuhankan Dia Yang Memanggil Dia Tuhan Aku Bermudzizat Atas Namamu Dalam Ayat Ini Jelas Mengatakan Bahwa Dia Tidak Mau Dikatakan Tuhan Enyahlah Kamu Katanya Enyahlah Kamu Kamu Sekalian Pembuat Kejahatan Jadi Jelas Abang Mungkin Bisa Abang Tanggapi Silahkan Abang Bers Ya Silahkan Abang Francisco Mungkin Bisa Ditanggapin Terima kasih. Terima kasih. Ya kita lanjut aja ya. Udah paham berarti ya. Rudy minta naik deh tuh Bangos. Rudy, Rudy minta naik deh. Rudy minta naik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor Bang Sera. Ini ada kementerian di bawah ini meminta naik ini Bang. Waalaikumsalam. Bang Sera. Monitor. Ya udah disuruh naik itu. Belum mau naik itu. Ya sudahlah kalau gak mau naik. Mungkin lupa kayak mau diomongin tadi kan. Dius ber7. Masa bar, saya ambil alkitab dulu. Karena itu ayatnya tidak lengkap. Ya, coba abang ambil alkitab. Itu minta naik deh di bawah itu Bang. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Tak ambil kitab suci. Harus lengkap. Matius, bab 7 ayat 21 ya. Matius 7, 21. Matius 7 ayat 23. Mungkin abang bisa bantu bacakan ya nanti Bang ya. Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23. Indonesia ini sudah 15 tahun wah abang ini ganteng ya rupanya ya ganteng ganteng gimana abang gimana jadi ya gimana mungkin abang sudah dibaca mungkin bisa bantu bacakan dari alkitabnya sendiri apa ada perbedaan dengan yang saya kutip dari ini sama atau berbeda kalau baca alkitab itu harus dari awal sampai akhir yang dikutip dari tengah oke mungkin abang bisa bantu bacakan dari awal saya dengar saya dengarkan dari pengajaran yang sesat ya judul perikopnya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buah dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arah dari rumput duri demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik kita stop disitu abang ya siapa yang disana kita stop dulu bang ya ya dan selanjutnya ya ya bentar abangku di stop dulu disitu menurut abang siapa serigala yang menyamar itu menurut abang siapa orang-orang yang tidak berbuat kasih yang selalu membuat kewenaran mungkin kawan-kawan bisa dibantu itu siapa yang dimaksud serigala yang apa namanya tadi serigala dan pohon dari pohon yang berbuah buruk ayatnya makanya saya saya lupa ayatnya dimana penjelasan tentang serigala berbulu domba itu ayatnya yang saya lupa ya mungkin abang pernah membahas itu ya sama muslim lainnya mungkin abang juga sudah bisa membayangkan siapa orang yang disana yang pada umumnya muslim mengatakan siapa abang mungkin sudah mengerti ya siapa orang yang terus lanjut gimana abang Franciscus jadi walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya jadi lalu inilah yang tadi abang pertanyakan turunnya Yesus untuk kedua kalinya untuk menghakimin umatnya jadi disini sudah jelas kapasitas Yesus itu disini saja sudah menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan tetapi dia sendiri tidak ingin tidak setuju membenci orang yang menyebut dirinya Tuhan begitu abangku kenapa dia tidak mau disebut dirinya Tuhan ya karena dia anak manusia dia yang lahir dari rahim Maria iya kan kata Tuhan disini T besar T besar ini menyatakan dia Allah banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan Tuhannya disini memang ini maksud huruf besar karena itu hanya dituliskan disini bahwa Tuhan pencipta itu apa yang salahnya kata Bapak di Alkitab itu adalah kiasat ya untuk menyebutkan siapa itu Bapak itu untuk menyebutkan siapa dalam kitab Bapak menyebutkan Yesus Roh yang datang ke dunia itu firmannya menjadi manusia tapi sehak ekat dengan roh itu gitu loh satu hak ekat dengan roh tadi apa tadi Bapak 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 tadi kiasan dari apa coba bisa diulangi kiasan dari Yesus Kristus kiasan dari Yesus Abang selama ini membaca Bible ini dengan seksama atau gimana jelas disana antara Allah Bapak dengan Yesus itu adalah dua dua sesuatu yang dua dua yang berbeda gimana Yesus mau dikatakan Bapak juga Yesus berkata dia dan Bapak sama itulah itu ada ayatnya itu ya saya kurang bisa menjelaskan di ayat itu ya saya tahu itu saya saya agak samar dengan kisah dari ayat itu jadi saya belum terlalu berani itu saya tahu itu ketika itu kenapa Yesus mengatakan hal seperti itu karena dia ada kisahnya mengatakan seperti itu tapi saya gak berani menjelaskan disini karena saya samar-samar dengan kisahnya itu maksudnya saya gak terlalu ingat dibuka aja Bang ya saya tahu dibuka aja dibuka aja dari satu perikot itu saya ngerti mungkin ada mungkin ada Bang Noaim bisa menjelaskan saya lupa itu kisahnya itu kenapa Yesus mengatakan bahwa Tuhan dengan dia itu sama itu mengatakan kepada siapa kata satu saya lupa mengatakan kepada Rabbi-Rabi Yahudi Bang mereka itu bercerita di atas beranda Salomo iya itu ada tujuannya waktu itu Yesus kenapa dikisahkan seperti itu iya jadi begini Yohanes 10.30 itu mengapa Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu jadi memang kalimat ini memang apabila kita tanyakan sama teman-teman Kristen ini adalah satu kalimat andalan atau satu ayat yang memukas untuk membuktikan ke Tuhan Yesus bahwa apa namanya aku dan Bapak adalah satu tetapi kalau kita kembali ke ayatan seperti di Yohanes 17.21-23 jika dikatakan di dalam Yohanes 10.30 aku dan Bapak adalah satu di dalam Yohanes 17.21-23 juga dikatakan bahwa murid-murid bersatu juga dengan Bapak jadi apa bedanya antara murid-murid sama Yesus mereka juga bersatu dengan Bapak jadi ucapan Yesus ini yang mengatakan aku dan Bapak adalah satu kita bisa lihat jawabannya di ayat 24 itu sebenarnya di situ kan ini Yohanes 10.30 ini dia ini gak hanya mentok di Yohanes 10.30 dia ini sampai 30 berapa satu perikop itu karena jawabannya Yesus disini dia berkata tidakkah ada tertulis dalam kitab Torah Musa aku berfirman kamu adalah Allah jadi orang yang mengatakan atau orang yang menyampaikan firman Allah bisa dikatakan Allah jadi disitu mengapa dia mengatakan aku dan Bapak adalah satu karena di dalam ulangan 7 nomor 1 disitu juga Musa pada saat menyampaikan firman yang kepada Fir'aun Allah berfirman kepada Musa engkau akan kujadikan Allah di hadapan Fir'aun dan saudaramu Harun akan aku angkat menjadi seorang Nabi jadi disini orang-orang yang mengatakan aku dan Bapak adalah satu itu orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan itu maksudnya Yesus jadi disini harus kita lihat juga bang mengapa Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapak adalah satu ya kan jadi disini kita lihat apa reaksi pendengar ya kan pada saat Yesus mengatakan itu apa tanggapan Yesus balik dan apa juga timbal balik dari reaksi pendengar itu karena mereka Yesus mengatakan aku dan Bapak adalah satu mereka mengatakan bahwa Yesus ini menghujat Allah iya kan seperti itu padahal Yesus sudah mengatakan apa perbuatan apa yang sehingga engkau melempari aku dengan batu mereka mengatakan kau engkau engkau sudah menghujat Allah padahal Yesus sudah mengatakan dia mengatakan barang siapa yang menyampaikan firman Allah dia akan dikatakan Allah maka dari itulah aku bersatu dengan Bapak apa tujuan Bapak kepada Yesus itu tujuannya Yesus untuk menyampaikan firmanya kepada pengikutnya mungkin demikian itu dulu bang lanjut terima kasih Abang Edho itu ya saya Abang Edho ini menjelaskan dengan sangat baik mungkin sangat mudah ya untuk Abang Franciscus untuk memahaminya dari penjelasan Abang Edho ini sudah jelas sudah jelas sekali ya Abang ya sudah mudah untuk dipahamin silahkan Abang Franciscus silahkan Abang Franciscus apa ada yang mau ditambah apa sudah cukup ya mungkin ada yang Abang yang lain bisa menambahkan supaya Abang Franciscus ini lebih lebih paham mungkin silahkan itu sudah jelas Abang Edho sudah jelaskan itu sudah jelas jadi untuk Abang Siscus silahkan Abang banta dengan ayat kalau ada kalau ada salahnya Abang tolong jelaskan gitu silahkan silahkan yang lain saya masih jadi di dalam di dalam abang Abang arsas arsas abang cikal mungkin ada yang bisa ditambahkan abang cikal oh iya iya bang nanti saya tambahkan saya baru cari datanya oh iya iya maksudnya saya suruh suruh perbandingkan nanti sama bang Franciscus oh iya saya cuma minta tanggapannya saja tidak usah oh iya sabar sabar ya bang abang apalamba aduh keluar abang apalamba ya ya jadi begitu abang Franciscus ini ya kita yang kondusif kayak gini kan enak ngobrolnya ya tinggal abang menanggapi aja seperti apa disini kalau kita pakai data pakai dalil kita gak bisa dibilang menghujat ya itu juga nanti sebaliknya kalau abang juga menunjukkan data abang kan enak nanti kita berdiskusinya juga bisa lancar karena tujuan kita ini kan mencari sesuatu kebenaran bang Franciscus halo bang abang Franciscus nah ya siap ya bang saya jadi ya enggak apa-apa kita kita kan diskusi santai disini saya enggak enggak menghina kok abang buka ayat ayub 10 10 oke oke bang ya ayo 10 berapa 10 10 10 10 apakah maksud Allah dengan penderitaan ya bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengantalkan aku seperti keju ya itu kan embryo ya bang ya ya bang Francis seperti itu ya masalahnya di apa enggak ada masalahnya saya itu cuman mau membandingkan embryo yang ada di Al-Quran sama yang ada jadi kitab abang ya mungkin bisa lebih jelas nanti abang saya sampaikan yang di dalam saya screen dulu sambil abang Franciscus pahami ayatnya yang yang diajukan sama abang cikal ya kemudian selamat menikmati abang Rudy Lemaya kalau yang di bawahnya kalau mau berdiskusi tidak apa-apa naik saja kita disini kan tidak menghujat tidak berdiskusi santai tidak apa-apa naik saja sebatas apa yang bisa abang pahami silakan sampaikan jadi saya sebagai moderator ini namanya tugas moderator mengaturnya jalannya diskusi menguruti permintaan sudah dari tadi ditarik tidak mau naik-naik tapi typingnya siap naik silakan saja ini kan lucu kalau tidak mau naik tidak apa-apa di bawah saja simak sambil belajar oke oke saya akan abang cikal dibantu iya barangkali kalau tidak mau kelihatan wajahnya pakai diputar kameranya diputar abang cikal pakai kamera belakang gak apa-apa bang sekali-kali bang biar kenal bang ganteng ya abang cikal itu apa malu-malu iya sekali-kali nah gimana aman bang cikal sudah bisa dibacakan itu bang Franciscus bang Franciscus ya siap nah anda bisa membacanya dan membandingkannya sendiri bang urufnya terlalu kecil urufnya terlalu kecil iya mungkin abang-abang cikal bisa bantu bacakan karena saya juga gak bisa kebaca itu lebih detailnya di dalam ayat itu jelaskan saja mengenai gak apa-apa tampil kayak gitu abang bacakan aja sudah nanti bisa kita pahami surat al-mu'min ayat ke-14 ya apa masalahnya abang-abang rudy gimana ini typing ya kenapa itu udah udah bagus itu abang rudy tinggal abang rudy baca aja baca aja baca sendiri saya suruh cuma suruh membandingkan mana yang kira-kira lebih masuk akal tuan hadih tuan hadih silakan naik abang-abang tuan hadih gimana berang bang transistus abang tuan hadih yang di kitab ayub yang di kitab ayub ini kan perkataan ayub ya kan kita cuma membandingkan aja yang ada di Al-Quran sama yang ada di kitab abang kira-kira mana yang lebih makal udah itu aja gini di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam kalau di surat al-mu'minun ayat keberapa tadi 13 ya yang ini 23 ayat 14 ayat ke-14 ya kan setahu saya itu segumpal darah bukan sih eh bukan ya iya segumpal darah ya gini loh intinya intinya tuh begini loh bang bang franciscus ya kalau sains di islam itu ya toh cocok dengan ilmu kedokteran terutama tentang terjadi terjadinya janin dirahim ya toh nah ketika sel sperma masuk ke dalam sel telur ya kan dia menempel di dinding rahim ya seperti lintah itu pun ada di dalam Al-Quran jaman 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 dulu kala 1400 tahun yang lalu ilmu kedokteran belum secanggih seperti ini ya kan kenapa Nabi Muhammad ya Rasulullah s.a.w. bisa menerangkan seperti itu kalau enggak wahyu dari Allah yang dia terima itu poinnya bang sedangkan kita bandingkan di ayub 10 nomor 10 ya toh apa tadi apa namanya roti apa roti dan seperti susu dan keju seperti susu dan keju yang dikentalkan nah itu ya kan tidak ada saya sama sekali proses ada suara anak-anak jangan mau ini buang abang 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 ya oke ya minta maaf abang 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 apa namanya iya yang di ayub 10 nomor 10 itu susu dikentalkan seperti apa tadi itu dia bilang seperti keju gitu ya itu bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju engkau menggunakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan tulang dan urat ya seperti itu kan bunyinya harus lengkap itu bang ya kan kalau di ilmu kedokteran itu tidak nyambung ya kan antara dikentalkan susu dan keju gitu kalau membuat kue emang itu betul ya kue bronis kah kue apakah itu ada keju dan susu yang dikentalkan itu benar nyambung itu nah ini proses terjadinya manusia ya kan Al-Quran telah menerangkan seperti itu yang di surat Al-Mu'minun ayat ke-13 tadi bukan itu saja bang ya ya abang aku kasih tau ya Al-Quran ini ya 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menerangkan di bawah laut ada api ini telah ditemukan oleh sains dari Universitas Jember di Jawa Timur di Teluk Pacitan itu di bawah laut ada api nah sedangkan ya kan Nabi saya Nabi Muhammad itu dia ada di jajirah alat Arab yang jauh sekali dengan laut dari mana dia tau informasi ini kalau enggak dari sahalik jelas ya bang ya jadi begitu banyak bukti-bukti Al-Quran itu yang bisa kita buktikan untuk pada saat ini jadi seperti kata Abang Abi ya bang ya kemarin ya Al-Quran ini siap uji materi di bidang apapun benar ya bang ya betul sekali karena memang sudah maksudnya terbukti dalam agama Islam siap diuji materi segala bidang mau diuji kita suci nya oke mau diuji ketuhan nya oke mau diuji apanya siap agama Islam nah ada tambahan sedikit-sedikit Al-Quran juga menjelaskan apa itu teori Big Bang terus ada letak surya nah makanya kenapa Al-Quran itu disebut kitab universe jadi di Al-Quran itu ada yang namanya cerita masa lalu terus ada cerita yang masa kini baru-baru ditemukan nah dan juga meramalkan juga di masa yang akan datang yang belum terjadi seperti kiamat terus banyak lah disitu kalau abang mau mempelajari Al-Quran itu bahkan ilmu ilmu muamal lah ya macam perkawinan macam perdagangan macam perekonomian macam apa namanya kayak tentara-tentara itu pun ada di Al-Quran ya jelas ya bang francis kus ya ya oke kalau begitu bang bangsa israel bangsa pilihan Allah bang 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 adalah bang bangsa pilihan alaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai gimana bang bang presiden lanjut-lanjut lanjut-lanjut kalau bicara Israel lanjutnya ya nggak apa-apa kan kita diskusi di sini Iya ngapain bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah tapi kok mau dilawan hai oke ini sekarang begini Bang ya kan jadi minta maaf saya potong dulu saya abang presiscus jadi pembahasan yang sebelumnya tadi udah udah jelas apa ada tanggapan lain atau gimana Abang sebelum kalau untuk tanggapan kami dilu di luar bangsa Yahudi itu tidak akan ada keturunan Nabi enggak kita tadi tadi membahas masalah di surat minun ya kan itu gimana masih ada tanggapan pembahasan atau udah fix itu masalah anda percaya atau tidak atau itu terserah anda ya kita menyampaikan meluruskan menjelaskan seperti itu tinggal cara kita berpikir akal kita bisa nyampe enggak bisa masuk ke dalam pembahasan ini seperti itu aja gimana bang udah fix apa belum apa ada yang mau ditanggapin lagi pembahasan sebelumnya baru kita nanti masuk ke bahasan selanjutnya silahkan Abang karena saya tahu kami di luar Yahudi itu tidak ada Nabi sehingga kalau Nabi yang datang setelah Nabi Isa atau Yesus Kristus Bantar Bang Anda mengatakan di luar Yahudi tidak ada Nabi Abraham itu dari mana Bang iya tetap dia bukan orang-orang itu bukan dari Yahudi bang nah itu dia dia itu bakal dari segala Nabi iya dari mana Bang Abraham itu Bang itu dia masing-masing Yahudi nah dapat liter aku dari mana Ibrahim keturunan jadi begini Bang kalau kita mau yang pertama aja yang pertama aja Nabi Adam dari mana itu Bang kalau Adam itu belum Nabi pembahasannya ini agak terlalu banyak nih Bang kita bicara tentang orang pertama itu mendingan kita bahas tentang ini begini saja kok lama ini Bang kalau Bang Francisku komponnya kita berbicara tentang Nabi-Nabi ya dari keturunan bangsa Israel luar dari bangsa Israel masalahnya begini Bang apabila pertanyaan abang ini kita kembalikan ke Abang hubungannya ada bangsa Israel sama umat Kristen ini apa iya kan apalagi kalau kita berbicara tentang Pentatuk ya kan berbicara tentang Tora Musa atau Sebaalpeh ini jadi akan rumit nanti ke Abang kalau membahasannya saya mau tanya ke Abang yang dimana Pentatuk itu lima kitab Musa itu atau perjanjian lama kitab Tanak itu sama tanya ke Abang tiga versi kitab kitab ini yang pentatuk ini eh punyanya orang saya Yahudi Samaritan Judea dan ada juga kitab tandingan LWX itu sama tanya ke Abang yang mana Abang pegang pamanya kalau kita mau berbicara tentang kenadiannya nanti kita akan bahas di dalam kitab ini Hai di dalam tiga kitab ini percaya diri ini saya rasa agak terlalu jauh nanti ya Taurat serabur dan injilkan panjangnya dos kepanjangan di Taurat itu melebar akhirnya ntar gini kita sepakati kalau terlalu melebar nanti Abang Francisco sendiri yang kelabakan sendiri nanti dia ya kita disini kan enggak tujuan kita untuk menghujat untuk jam ini karena berhubung host kita lagi tidur kalau host kita bangun dimakannya kita boleh pulang lain ditulis di Taurat itu adalah nubuatan makanya tergenapinya di perjanjian baru begini Bang maksud saya begini banget dulu begini ada maksud saya begini ini kitab yang kitab Taurat ini yang diimani kitabnya orang Yahudi yang diimani oleh teman-teman Kristen ini Bang saya mau tanya ke Abang ini kan ada tiga versi Bang yang saya tahu saya Bang yang belum dijadikannya Septuaginta ya di mana Raja Great untuk menuliskan Septuaginta ini kepada 72 sofer itu kitab dari mana semua karena yang kita tahu bahwa perjanjian lama atau kitab Tanaki ini ada yang punya orang Yahudi Samaritan ada juga yang punya Yahudi Judea dan ada juga kitab Tandingan LWX nah saya tanya ke Abang yang mana diantara kitab ini yang Abang pegang bukan Taurat Injil sama Zabur bukan itu maksud saya karena kalau mempunyai kita kembali ke Yahudi Samaritan yang Abang-Abang pegang ini dari kejadian sampai Maliaki ya kan sedangkan orang Yahudi Samaritan punya itu mereka punya dari kejadian sampai dua tawari yang mana yang kalian pegang dan itu pun orang Yahudi Judea ya kan itu itu mereka punya kitab Taurat itu Bang itu yang bahasanya yang kalau dia akurat itu ada yang tidak pakai tanda baca itu sedangkan LWX ini keluar setelah adanya Septuaginta makanya kalau mempunyai saya tanya sekali Abang enggak mungkin Abang pegang dua kitab ini punya Yahudi Samaritan sama Judea yang pasti Abang pegang ini LWX sama tidak isinya itu itu nanti ada perbedaan 6.000 kurang lebih perbedaan itu Bang contohnya satu kejadian satu ayat satu Hai pada mulai Hai iya kejadian satu belum terbentuk dan masih kosong ya Allah melihat di atas permukaan air iya kalau kita kembali ke separi ya itu bukan roh Allah itu satu perbedaan karena di iman Kristen untuk menguat menguatkan doktrin Trinitas di kejadian satu ayat dua itu mereka harus mengeluarkan roh Allah disitu untuk menunjukkan bahwa Trinitas sudah ada disitu padahal ini kalau kita kembali ke separi itu bukan roh Allah tetapi itu tertulis waduh hidara yang melayang di atas air nunggu keluar masuk nunggu melayang-layang nunggu keluar nunggu masuk banget enggak enggak pakai raya orang Islam mantep lakun-lakun selesai Hai bentar Bang Abi biar dijelaskan bahwa ringan-ringan aja lagi kita diskusinya iya seneng ah dengernya iya kita kita disitu amat gitu loh orang mau makan satu suapan aja kok ribet banget melulu bermula-mula firman melayang-layang dikejar-kejar sama iblis terputon ya 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 itulah rumitnya kalau kitabnya udah kalau kitabnya udah muter-muter gitulah makmumnya suruh tenang itu gimana ya nggak bisa lah pengikutnya suruh tenang nggak bisa kitabnya dia muter-muter gitu lanjut-lanjut mohon maaf kalau menggaguh mohon maaf kalau mengganggu lanjut-lanjut mungkin abang edus ya silahkan lanjut abang edus edus ya kita lanjutkan lah tadi itu tentang pengatuan Yesus Dua Tuhan atau bukan ya kan karena kita disini memang kenapa kita Bang maaf Bang Franciscus kenapa juga kita memperanjali Injil atau Bible karena termuat di dalam Alkitab sendiri kan di dalam Artus 6 di dalam Matius 28 itu kan juga beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk beritakanlah Injil pergilah ke seluruh bangsa dan baptisil mereka tersenama Bapak Putra dan Ruhu Kudus jadi disini begitu kitab abang sampai kepada kami Bang kita kaji juga benar nggak disini memang kitab ini ada tentang pengakuan Yesus sebagai Tuhan jadi kita ini sebagai umat Islam bukan mengotak atik isi Alkitab abang enggak Bang cuma memang kita juga mencari kebenaran yang ada di dalamnya nah makanya ada diskusi seperti ini kita buka supaya orang teredukasi bagaimana teman-teman kristian juga bisa memahami tentang isi Alkitabnya sendiri terutama tentang ketuhanan Yesus jadi disini yang kita harus cari tahu dimana pengakuannya Yesus ya kan mungkin Abang mengatakan tadi banyak pengakuannya di dalam tapi yang keluar dari mulut Yesus sendiri mungkin enggak ada walaupun ada tadi di dalam Yohanes 10 30 ada juga di dalam Rukas 2 nomor 11 ya kan ya disitu kita bisa kaji menar nggak ini pengakuan Yesus jadi disini kita harus mencari tahu ketuhan Yesus siapa Yesus menurut Yesus mungkin seperti itu Bang iya ayat-ayat yang mengatakan dia Tuhan itu tidak diangkat tapi ayat-ayat yang menyatakan Yesus manusia itu yang ditampilkan iya karena itulah yang sedangkan yang menyatakan bahwa ia Tuhan itu tidak ada ada ayat-ayat yang menyatakan yang diangkat tetapi saya tidak hafal tetapi itu yang tidak diangkat yang diambilkan Bang Siskus ayat-ayat yang menunjukkan Yesus ayat-ayat yang menampilkan bahwa Yesus itu Tuhan itu biasa bukan biasanya ya dilontarkan oleh Paulus Bang kalau Yesus sendiri bertinta merah sendiri itu enggak ada yang mengatakan seperti itu ada ayat yang mengatakan dia menjawab orang-orang Yahudi tidak salah dia mengatakan sebelum Abraham ada dia ada itu ayatnya yang saya lupa itu gimana itu sebelum Abraham ada dia sudah ada dia sudah sebelum Abraham ada Yohanes 8-58 Yohanes 8-58 itu kalau nggak salah sebelum Abraham ada dia sudah ada itu bisa banteng juga itu Bang kalau mempunyai enggak itu merujuk kepada Yesus atau siapa itu Ya Yesus itu kan perkataan Yohanes Bang ayat berapa tadi coba biar kita ini ayat berapa tadi ya Bang Abang Abang Adi coba Yohanes 8-58 Bang kalau nggak salah itu di Yohanes 8-58 nah itu hafal Yohanes 8-58 ya nah ini Yes judulnya apa Yesus sudah ada sebelum Abraham di mana itu Bang Bang di mana itu Bang Bang Sisko sahabat ya tadi dikatakan ayat 58 ya Yohanes 5-58 ini 58 58 kata Yesus ya kata Yesus ya kepada mereka aku aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham belum aku telah ada itu sebelum ke perjanjian baru sebelum dia lahir itu dia berkata itu di mana di PL itu di mana sih di Yohanes apa di mana itu Bang Bang Sisko perjanjian baru Yohanes kan orang-orang bertanya makanya dia menjawab kalau di Yohanes berkata Yohanes yang ngomong itunya bukannya si Yesus yang ngomong ya Yohanes kan dengar dari Yesus dia kan murid Yesus Injil ini kan ada empat ini Matius Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu murid Yesus itu itu Injil Injil yang dibawakan Injil itu dibawakan siapa ya ini Bang yang yang membawakan Bang Injil itu itu firman yang keluar dari mulut Yesus yang dicatat murid-muridnya itu Injil namanya nah kalau Paulus itu Rasul oh berarti kalau Injil itu apa artinya Bang kalau Injil itu berita kebenaran nah berita kebenaran berarti Yesus ini menerima Injil gitu dia tidak menerima Injil terus dia memberitakan kebenaran nah terus ya Injil ini Injil ini yang nulis siapa Bang yang murid-muridnya oh murid-muridnya apakah dengan Yesus mengatakan bahwa ia lebih dulu dari Abraham itu mengatakan bahwa ia adalah Tuhan dengan dia mengatakan dia lebih dulu daripada Abraham apakah itu bisa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan ya apakah itu menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan dimana pernyataan dia yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan sebagai buktinya aku lebih dulu daripada Abraham Bapak kita Abraham katanya apakah di situ menunjukkan bahwa ia Tuhan iya apakah itu menunjukkan bahwa dia Tuhan segala sesuatu yang yang akan disiptakan Tuhan itu udah direncanakan sebelum-sebelumnya itu bisa jadi seperti itu mungkin maksud dalam ayat itu saya tidak bisa juga menafsirkan sembarangan tapi kalau saya mau bernarasi liar ya bisa aja seperti itu seperti Rasulullah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diciptakan dibawah ars Allah itu sudah tertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya begitulah kira-kira ini sebentar ini kacau ini bang bang sisku sini ya 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 namanya Tuhan itu tidak bisa logika tidak bisa masuk bukan begitu bang ya kan sementara sementara ya kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada empat macam bang Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran nah Injil ya dibawakan Nabi Isa Al-Quran Nabi Muhammad ya toh nah kalau anda mengatakan Injil itu adalah yang dibawakan Yesus nah ini jadi gimana tidak tidak nyambung gitu loh ya kan sedangkan yang kalau saya berpendapat sih bukan Injil lebih tepatnya itu adalah Bible bang ya sedangkan 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 di kitab di 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 tahun 1, 9, 5, 6 atau 5, 4 gitu ya itu tertera Bible karangan Matius Bible karangan Yohanes Bible karangan Markus gitu loh bang ya dia tidak menggunakan kata Injil tapi semakin kesini dia menggunakan beralih menjadi Alkitab nah kan tidak ada konsisten gitu loh bang itu baru baru mukanya baru baru depannya ya judulnya aja sudah tidak konsisten apalagi isinya ini maaf ya bang ya ya Alkitab itu rangkuman Alkitab itu rangkuman Taurat Sabur Injil dan kitab para rasul Alkitab sedangkan Alkitab itu nama lain Al-Quran loh dari Alkitabullah Roy Bafi terima kasih terima kasih terima kasih iya kalau kita kaitkan seperti itu kan gak nyambung iya dasar-dasar bahasanya udah di alihkan ke Yunani iya penyebutan bukunya dengan bahasa Alkitab penyebutan Tuhannya dengan nama Allah sekarang iya itu kan campur aduk jadinya campur-campur aduk iya campur aduk iya Alkitab itu kan berasal dari bahasa Arab yang artinya banyak kumpulan dari buku-buku abangku apakah itu dari bahasa Yunani enggak enggak ada bahasa Yunani yang ngomong nyebut itu yang disebut dari bahasa Yunani itu adalah biblos ya kalau nggak salah ya abang ya betul biblos biblos begitu kira-kira tadi masalah apapun itu tapi itulah kebenaran ya buk ya yang enggak jadi masalah menurut abang Siskus nah kita sebagai umat Islam ya sangat masalah besarnya justru itu menjadi masalah karena itulah bukti bahwa itu bukan sesuatu yang apa ya ngomong ya yang bukan satu paket lah istilahnya tuh iya ini dari sini dari sini enggak enggak paten lah jatuhnya jadi ini siapa ini dari mana alkitab ini jadi istilahnya enggak pede dengan kitabnya sendiri gitu loh bang ya kan tidak pede bagaimana ada yang cantutin alkitab saja tewas tuh diminta peajalnya tewas loh kalau memang udah takdirnya meninggal ya meninggal tidak bang gimana sih bang Siskus jangan kan kayak gitu udah baru udah makan keluar rumah orang keluar rumah aja meninggal aja ada gimana nih bang Siskus ini kalau itu ada yang mau di ini azab silahkan tentutin alkitab kenapa tunjukkan tunjukkan di komal ini itu kemarin ada yang menyinggol ada yang menyinggol alquran meninggal yang di komal ini ada apa pakai kakinya itu oh bang Siskus ketinggalan di komal-komal jadi ini ya memang jadi jadi perlebatan antara Islam dan Kristen jadi maaf nih memang bang eh Franciscus memang teman-teman Kristen ini artinya kalau memanya Bapak atau jemaat-jemaat mingguan lainnya mungkin ini nggak bisa juga kita salahkan tetapi disini harus bertanggung jawab lembaga alkitab Indonesia iya kan mengapa sampai ada kata-kata dalam Al-Quran dimasukkan ke dalam Baibal itu termasuk kata Rasul kata Allah kata Alkitab kata apa lagi ilahi kafir ilahi saya contohkan kata kafir Nabi iya kan jadi seumpamanya dalam iman Kristen ini kata kafir ini kalau kita kembali ke bahasanya orang Yahudi ya bahasa Arab itu itu sebenarnya kafir menurut mereka itu apa ya saya lupa bahasanya tapi disini kalau memanya kita kembali ke Al-Quran itu kan bahasa Al-Quran itu kata kafir lembaga alkitab Indonesia mencaplok kata ini dimasukkan ke dalam Matius 5 nomor 22 itu padahal originalnya bukan kata kafir loh bang itu raka tetapi penempatannya tidak sesuai dengan apa yang diartikan dalam bahasa dalam bahasa Arab yang diartikan adalah orang yang menutupi diri tetapi begitu kita buka di dalam Matius 5 nomor 22 itu kenapa kata kafir itu diartikan menjadi orang bodoh tolol nah disini teman-teman Kristen gak mau dikatakan kafir karena terjemahannya memang itu bang tetapi kalau memanya di dalam Islam terjemahannya tidak seperti itu dikatakan orang yang menutupi diri jadi kita gak mungkin memanggil abang-abang satu tahun dua tahun jadi satu tahun kalau yang ringan-ringan ya tu kau anggap berapa dua kilo tu dua kilo kecil